Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadiran Allah SWT yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin kemudian tidak lupa pula bersalamat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke 96, 97, 98 dan 99 dari surah Al-A'raf iaitu yang menerangkan tentang sunatullah di alam ini yang berkaitan dengan kehidupan manusia iaitu apabila manusia itu memilih untuk beriman dan membuktikan keimanan mereka kemudian mereka bertakwa memelihara diri dari murka Allah SWT maka Allah tetapkan yang baik untuk mereka itu sudah menjadi sunatullah ketetapan Allah yang baik untuk mereka adalah keberkahan keberkahan dari langit dan dari bumi mereka akan mendapatkan kebaikan yang istimewa dari langit dan dari bumi tetapi apabila manusia itu memilih kekufuran kemudian terus melakukan kerusakan karena tidak mengikuti petunjuk maka mereka mengikuti kehendak hawa nafsu sehingga merusak, merusak, merusak maka yang Allah tetapkan ke atas mereka adalah siksaan siksaan pada diri mereka, badan mereka siksaan pada fikiran mereka kemudian siksaan dalam hati mereka kemudian siksaan dalam harta yang mereka miliki keluarga yang bersama dengan mereka kemudian juga siksaan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga mereka tidak akan pernah merasa aman merasa nyaman bahkan mungkin mereka akan dibinasakan dan dicelakakan oleh Allah SWT dan itulah sunatullah iaitu yang beriman dan bertakwa diberi keberkahan dan yang kafir akan ditetapkan siksaan maka pelajaran yang sangat berguna bagi kita dari empat ayat yang kita pelajari ini adalah berhati-hati, berwaspada selalu ingat jangan sampai lalai kalau kita berhati-hati, berwaspada tetap menjaga iman menambah iman menguatkan iman maka insyaAllah kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan dari langit dari bumi dari langit berupa keredoan Allah SWT dari bumi iaitu rezeki yang akan kita dapatkan dari tanam-tanaman yang tumbuh dari binatang termak yang berkembang biak dari perdagangan yang terus beruntung dan seterusnya tetapi apabila kita lalai kemudian di dalam kelalaian itu melakukan melakukan kerusakan karena tidak mengikuti petunjuk kemudian terus tersesat jauh sehingga tenggelam dalam kekufuran kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan maka tidaklah yang ditunggu melainkan adalah siksa dan azab Allah SWT inilah dia empat ayat yang akan kita pelajari iaitu berkaitan dengan sunnatullah ketetapan Allah yang diberlakukan ke atas manusia di alam ini sekarang ini ketika di dunia ini iaitu yang berbuat baik diberi balasan baik yang berbuat buruk diberi balasan siksa apa kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya jelas kaitannya sangat terang sekali sangat erat sekali iaitu ayat sebelum ini menerangkan bahwasanya Allah mengirim para nabi para rasul tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia supaya dengan kebenaran tersebut manusia mendapatkan kebaikan kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti ketika mereka manusia mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh nabi atau rasul yang diutus maka untuk mereka kebaikan tapi di saat mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh nabi atau rasul yang diutus maka Allah tetapkan ke atas mereka siksaan ini ayat-ayat sebelum ini maka diterangkanlah kisah-kisah nabi Nuh yang diutus kepada kaumnya nabi Hud yang diutus kepada kaumnya nabi Saleh yang diutus kepada kaumnya nabi Lot yang diutus kepada kaumnya terakhir sekali kisah nabi Shu'aib yang diutus kepada kaumnya Allah terangkan kisah-kisah ini dia kisah masa lalu ini sejarah manusia pada masa dahulu mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh para rasul yang diutus kepada mereka mereka dimusnahkan oleh Allah dibinasakan oleh Allah ada yang ditegelamkan dalam anjir besar kaum nabi Nuh ada yang mati bergelimpangan dengan angin yang kencang ada yang mati disambar oleh halilintar dan banyak sekali kalau kita baca kisah-kisah kaum-kaum yang pupus iaitu kaum-kaum yang binasa yang tak ada sisanya sama sekali berbagai macam bentuk siksaan Allah ke atas mereka dan itu adalah sunnatullah dan itu adalah ketetapan Allah yang akan diberlakukan di sepanjang masa yang menolak kebenaran dahulu dibinasakan yang menolak kebenaran sekarang pun akan dibinasakan apabila demikian ketetapan Allah maka sepatutnya orang yang kafir orang yang melakukan kerusakan di dalam hidup ini sepatutnya tidak pernah merasa aman tetapi sayangnya pula banyak manusia yang melakukan kejahatan itu tenggelam dalam kekufuran dan kesesatan merasa aman-aman saja dari siksa Allah maka imam as-syafi'i berpendapat orang yang merasa aman-aman dari siksa Allah padahal melakukan kejahatan dan berada di dalam kemaksiatan dan kekufuran orang yang merasa aman-aman ia telah melakukan dosa yang besar karena orang yang merasa aman-aman itu pasti dia tidak segan-segan untuk terus melakukan kemaksiatan dan pelanggaran tak merasa bersalah tak merasa berdosa maka perbuatannya itu disebut dosa besar atau kejahatan besar atau kezaliman besar maka apabila kezaliman besar yang dilakukan kejahatan besar yang dilakukan maka yang akan menanti siksa yang bagaimana siksa yang besar pula karena keadilan Allah buat kejahatan besar disediakan siksa yang besar jadi berapa ayat yang akan kita pelajari ini adalah kaitannya dengan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia supaya manusia berhati-hati berwaspada jangan sampai iman itu berkurang 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 kemudian tercabut jangan sampai pastikan diri kita tetap dalam keadaan beriman dan terus tambah iman terus tambah iman sehingga muncullah rasa takut di dalam hati apabila ada rasa takut di dalam hati maka kita akan menjaga diri menjaga diri dari melakukan kemaksiatan kemaksiatan dari melakukan kerusakan kerusakan yang bisa menjemput siksa Allah subhanahu wa ta'ala maka kita jaga diri jangan sampai berlaku seperti yang diberlakukan kepada kaum yang terdahulu yang buruk dari kaum yang terdahulu dijadikan sempadan sempadan maknanya patas kita tidak mau seperti apa yang berlaku kepada kaum-kaum yang dibinasakan pada masa dahulu inilah perlunya kita belajar ayat-ayat Allah firman-firman Allah melalui Al-Quran ini kita menjadi terbimbing tertuntun sehingga kita selalu diperingatkan dan peringatan itu adalah baik bagi orang-orang yang beriman berilah peringatan sesungguhnya peringatan itu amat bermanfaat bagi orang-orang beriman bagi orang beriman peringatan bermanfaat karena bertambah iman mereka kemudian mereka menjadi berhati-hati dan berwaspada tapi apakah peringatan itu berguna bagi orang kafir yang telah tertutup hatinya tidak kamu beri peringatan tidak kamu beri peringatan sama saja bagi mereka mereka tidak akan beriman mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita pelajari satu ayat dua ayat tiga ayat mudah-mudahan akan terus bertambah iman kita kemudian kita terjaga dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat namun kita akan membaca ayat-ayat yang akan kita tafsirkan terlebih dahulu mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alayhim barakatim minas samai wal ar walakin kazzabu faakhaznahum bima kanu yakisibun afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'asuna bayatau wahum na'imun awa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'asuna duhan wahum yal'abun afa'amina makarallah Allah berfirman walau anna ahlal qura wa dan lau kalau atau sekiranya anna sesungguhnya ahlal qura penduduk negeri dan sekiranya sesungguhnya penduduk negeri itu amanu wa taqaw amanu beriman wa taqaw bertakwa lafatahna alayhim lafatahna sungguh kami akan bukakan alayhim ke atas mereka barakatim berkah-berkah minas samai dari langit wal ar dan bumi walakin kazabu walakin akan tetapi kazabu mereka mendustakan mendustakan kebenaran mendustakan ayat-ayat Allah mendustakan rasul yang diutus fa'akhaznahum maka kami siksa mereka dengan siksaan bima kanu yak sibun bima disebabkan apa-apa kanu adalah mereka itu yak sibun memperbuatnya melakukannya iaitu melakukan dosa atau melakukan kemaksiatan kita ulang dari pangkal ayat dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa sungguh kami akan melimpahkan ke atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi akan tetapi mereka mendustakan kebenaran maka kami tetapkan ke atas mereka siksaan disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan nah ini sudah kita susun katanya sedemikian lupa ayat berikutnya afa amina ahlul qura apakah fa maka atau lalu amina merasa aman ahlul qura penduduk negeri maka apakah merasa aman penduduk negeri ayatiyahum ayatiyahum akan datang kepada mereka baksuna siksaan kami bayatan pada waktu malam hari wahum sedangkan mereka naimun dalam keadaan tidur apakah merasa aman mereka ketika mereka dalam keadaan tidur tiba-tiba dalam keadaan tidur itu dalam keadaan tidur itu siksa kami datang kepada mereka nah ini berbentuk pertanyaan kita ulang dari pangkal ayat maka apakah penduduk negeri itu merasa aman akan datangnya siksaan kami ke atas mereka pada malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur sepatutnya mereka tidak merasa aman dan memang mereka pasti risau kalau mereka melakukan kejahatan maka pasti mereka itu gelisah disebabkan karena kapan-kapan saja siksaan Allah itu pasti akan datang untuk membinasakan mereka berikutnya lagi ayat selanjutnya apakah dan amina merasa aman ahlul kura penduduk negeri dan apakah merasa aman penduduk negeri penduduk negeri yang mendustakan kebenaran ayatiyahum akan datang kepada mereka baksuna siksaan kami duhan pada waktu duha duha mananya pagi hari wahum sedangkan mereka yal'abud dalam keadaan bermain-main dalam keadaan bermain-main berarti mereka lalai ketika mereka lalai itu apakah mereka merasa aman sementara siksaan Allah itu kapan-kapan datang kepada mereka nah ketika lalai kemudian siksaan datang mereka tidak bersiap sedia bagaimana nasib mereka ketika itu nah ini makna ayat jadi ayat ini sebenarnya adalah ayat ancaman isinya di dalam adalah peringatan supaya mereka merasa takut kepada Allah dan apakah penduduk negeri itu merasa aman dengan kedatangan siksaan kami ke atas mereka pada waktu pagi hari sedangkan mereka dalam keadaan bermain-main kalau merasa aman itu memang hati sudah tertutup maka pelajaran bagi orang beriman jangan pernah merasa aman dari datangnya siksa Allah jadi kalau tidak merasa aman bermakna ada rasa takut rasa takut itu membuat kita menjaga diri memelihara diri memohon perlindungan kepada Allah memohon pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu yang diharapkan dari manusia tidak menyumbungkan diri tetapi merendahkan diri ayat berikutnya afa aminu makrallah apakah fa maka aminu mereka merasa aman makrallah makra makra di sini adalah siksaan yang datang secara tiba-tiba Allah maka apakah mereka itu merasa aman dengan kedatangan siksa Allah secara tiba-tiba sepatutnya mereka tidak merasa aman sama dengan manusia apabila ada ancaman dari musuh musuh itu datang dari segala musuh itu boleh jadi datang dari segala arah mungkin dari kanan mungkin dari belakang mungkin dari kanan dari kiri kita tak tahu kapan datangnya entah siang entah malam maka kalau musuh mengancam jumlah mereka ramai dan datang dari mana-mana tibanya maka mungkinkah kita merasa tenang mungkin tak mampu kita untuk tidur akan berjaga terus tak akan bermain-main akan bersungguh setungguh terus nah semestinya begitulah apabila apabila melakukan kejahatan karena boleh jadi siksaan Allah akan tiba secara secara sekonyong-konyong seperti tibanya musuh yang datang secara sekonyong-konyong kita tak tahu kapan musuh itu menyerang maka apakah mereka merasa aman dengan siksaan Allah yang datang secara tiba-tiba maka tidaklah yang merasa aman dari siksaan Allah yang datang secara tiba-tiba itu yang merasa aman itu kaum yang merugi apa sebab sebab mereka sebenarnya akan menghantarkan diri mereka kepada kerugian iaitu kepada kebinasaan orang yang merugi yang merugikan dirinya sendiri dia merasa aman dengan dengan siksa Allah yang akan datang secara tiba-tiba tetapi orang yang ingin mendapatkan keberuntungan dia merasa tidak aman dengan siksa Allah maka ia selalu merasa takut kepada Allah yang akan menyiksanya maka ia terus bertawabat merendahkan diri merendahkan diri dan selantiasa melakukan ketaatan ketaatan beginilah keadaan orang yang beruntung dan dalam ayat ini tidak akan merasa aman maka tidaklah merasa aman dari siksaan Allah yang datang secara tiba-tiba kecuali kaum yang merugi kaum yang merugi itu dia merasa aman sementara kaum yang beruntung itu adalah yang tidak pernah merasa aman dari siksa Allah yang datang secara tiba-tiba oh tidak saya tak akan buat saya takut dia tak merasa aman saya takut kalau saya buat kejahatan ini maka nanti saya akan mendapatkan siksa dari Allah karena yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Allah mengetahui apa yang saya lakukan ini adalah sikap orang yang beruntung tapi sikap orang yang merugi adalah dia merasa aman-aman sudah melakukan kejahatan kejahatan-kejahatan yang besar bukan sekali dua berkali-kali bukan kepada satu dua orang kepada rakyat banyak tapi dia merasa aman-aman juga ini orang yang akan merugikan diri sendiri inilah dia terjemahan ayat empat ayat yang akan kita pelajari iaitu menerangkan tentang sunnatullah ketetapan Allah ketetapan Allah ke atas orang yang beriman dan bertakwa Allah sediakan keberkahan kemudian ketetapan Allah ke atas orang yang kafir iaitu yang tidak tidak mahu beriman kemudian melakukan kejahatan dan kerusakan di muka bumi maka Allah sediakan untuk mereka siksaan yang siksaan Allah itu datang secara secara tiba-tiba inilah dia empat ayat sebenarnya adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya yang berkaitan dengan sunnatullah yang ada di alam semesta ini yang berkaitan dengan kehidupan manusia maka ini pelajaran bagi manusia iaitu mudah-mudahan dengan pelajaran ini akan diambil sebagai yang bermanfaat oleh orang-orang beriman maka mereka akan memastikan diri tetap dalam keadaan beriman dan bertakwa supaya mendapatkan keberkahan dan terselamat dari siksaan selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat iaitu penjelasan yang lebih panjang lagi dari ayat tujuannya mengapa kita panjangkan penjelasan ini kan tadi sudah diberikan ringkasan tafsir yaitu ringkasan dari kandungan ayat ini ringkasan tafsir tujuannya supaya kita mendapatkan gambaran awal dari ayat ini secara keseluruhan dengan ringkas supaya nanti ketika menjelaskan ayat dengan lebih terperinci dengan lebih panjang kita tidak keluar dari pokok pembahasan utama dari ayat karena kita mau fokus kepada kandungan ayat mesti kita ini tertumpu kepada kandungan utama dari ayat sehingga kita menikmati ayat demi ayat dalam Al-Quran oh ayat ini ini penekanannya oh ayat ini ini pembahasan utamanya oh ayat ini ini poin yang penting di dalamnya maka setiap ayat ini dia adalah bagikan mutiara-mutiara yang antara satu ayat dengan ayat yang lainnya berbeda-beda penekanan di dalamnya maka orang yang betul-betul telah mencintai ilmu dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran tidak akan pernah merasa bosan di dalam mengikuti mengikuti kandungan Al-Quran setelah satu ayat maka dia nikmati lagi ayat yang berikutnya dia siap sediakan apalagi ya setelah ini ya apalagi setelah ini ya maka dia akan terus tak pernah merasa tak pernah merasa puas dengan apa yang sudah didapatkan padahal sudah dapat oh Alhamdulillah bagus sekali kandungan ayat ini tapi mungkin setelah ini lebih hebat lagi dari ini maka dia bersiap sedia untuk ayat yang berikutnya ini adalah keistimewaan keistimewaan ayat Al-Quran kadang-kadang ada di antara kita ini sudah mendengarkan sekali tak puas mendengarkan sekali lagi penyampaian ayat ayat yang sama kemudian mendengarkan sekali lagi berkali-kali mendengarkannya tak pernah merasa puas oh bermakna sudah telah bersiap sedia di dalam di dalam mendekati atau memahami lebih mendalam ayat yang dipelajari itu dan ingat ayat Al-Quran itu bagaikan samudera karena ini adalah firman Allah bagaikan samudera firman Allah ini datang dari ilmu Allah yang luas nah tentang ilmu Allah andaikan tujuh samudera itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah habis tinta itu semua habis tujuh lautan itu kering untuk menulis ilmu Allah tinta sudah habis kering ilmu Allah belum lagi habis tertulis karena ilmu Allah itu sangat luas maka kita lihat ada tafsir itu satu jilid saja ada tafsir Al-Quran ditulis oleh ulama kita empat jilid ada tiga puluh jilid mengapa ini bisa panjang sebab ada di antara ulama tafsir itu dia coba untuk menjelaskannya sepanjang mungkin tapi meskipun sudah panjang penjelasan oleh seorang ulama ada juga lagi tafsir lain yang menjelaskan perkara yang lain pula yang tak pernah disebutkan di dalam tafsir yang sebelumnya berapa sudah banyak tafsir sekarang ini mungkin sekarang ini sudah hampir seratus lima puluh tafsir sekarang ini yang sudah pernah ada sejak zaman nabi zaman sahabat zaman tabiin sampai kepada hari ini hampir seratus lima puluh lebih tafsir itu baru dalam bahasa Arab dan tak tahu kita dalam bahasa bahasa lain bahasa Indonesia kita ada tafsir Buya Hamka kemudian ada lagi tafsir Mahmud Yunus banyak sekali tafsir dalam bahasa Inggeris dalam bahasa bahasa yang lain di dunia berarti tafsir itu sudah banyak sekali dibuat tetapi apakah sudah habis ilmu Allah itu digali oleh para ulama tafsir tidak masih banyak lagi yang belum tersingkap maka siapkanlah diri nah menyiapkan diri ini dengan apa dengan hati yang bersih dengan fikiran yang jernih maka insyaAllah insyaAllah Allah akan berikan kepada ilmu yang ilmu itu mungkin tak pernah diberikan kepada orang sebelum kita maka kita mendapatnya ilmu yang baru berarti dalam Al-Quran ada disebutkan wa taqullah bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukum Allah Allah akan mengajarkan kepada kamu akan memberikan kepada kamu ilmu jadi bertakwa bertakwa bersihkan hati jernihkan fikiran tambah terus iman maka insyaAllah dengan iman yang bertambah dengan yakin yang kuat dengan cinta kepada Allah dengan kesukaan dan kesenangan di dalam mengkaji ilmu-ilmu Allah maka Allah pun akan menyampaikan wa yu'allimukumullah menyampaikan ilmu kepada kita mudah-mudahan insyaAllah kita akan mendapatkan ilmu yang akan bermanfaat sebagai bekal di dalam menjalani hidup ini karena tanpa ilmu tak bisa kita memahami hidup ini dengan dengan baik sebab ilmu itulah yang akan menampakkan kepada kita yang baik itu baik yang buruk itu buruk yang baik itu baik yang terbaik itu terbaik yang istimewa itu istimewa ilmu itu yang akan menampakkan nah kalau nampak oleh kita yang baik itu baik kita akan jadi beruntung akan bermanfaatlah hidup kita masing-masing pergi ke tepi sungai umpamaya di tepi sungai itu ada yang tak baik ada sampah di tepi sungai di tepi sungai itu ada batu batu kerikil tapi juga ada di tepi sungai itu umpamaya yang berharga ada emas mungkin banyak orang menampang di tepi sungai itu emas yang berharga maka orang yang berilmu dia akan cari yang berharga di situ tak akan dia bawa pulang yang yang tak berharga bukan sampah yang dikutip yang diambilnya tetapi dia berdiam di tepi sungai itu dia dulang pasir yang ada di tepi sungai kemudian pasirnya dia tinggalkan yang dia ambil adalah emas ini bagi siapa yang mengambil emas ini bagi yang berilmu dia tahu yang berharga itu berharga itu yang dia ambil dan tahu yang sampah itu sampah dia tinggalkan tapi kalau tak berilmu yang sampah itu yang dibawa pulang apa manfaatnya tak ada manfaatnya maka disinilah perlunya kita berilmu tidak berilmu maka umur yang kita jalan ini umur yang sia-sia kalau kita gunakan kata sampah tadi maka umurnya yang sekian puluh tahun itu hanyalah sampah yang menumpuk saya Allah Akbar rugi sekali tapi kalau berilmu maka umurnya yang sekian puluh tahun itu adalah emas-emas yang ia kumpulkan yang sangat berharga dan bernilai sekali baik kita ke ayat yang akan kita tafsirkan iaitu ayat yang ke sembilan puluh enam dari surah dari permulaan ayat kita akan melihatnya dengan lebih dekat ayat ini berbentuk andaian di dalam penyampaiannya seandainya sekiranya jikalau nah ini andaian andaian dan seandainya atau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa sekiranya kalau andaian itu berlaku atau tidak kalau andaian tidak berlaku karena dia berupa andaian saja bukan memberitahukan sesuatu yang berlaku tidak andaian maka ayat ini adalah menerangkan ayat sebelumnya ayat sebelumnya menerangkan tentang negeri yang dipinasakan oleh Allah kan dalam ayat sebelumnya diterangkan bahawasanya Allah menetapkan siksaan ke atas penduduk satu negeri itu secara tiba-tiba fa'akhaznahum baktatan maka kami siksa mereka dengan siksaan yang datang secara tiba-tiba wahum la yash'urun dan mereka itu tidak menyadari bahawasanya siksaan itu datang secara tiba-tiba mengapa mereka disiksa secara tiba-tiba sebab mereka tenggelam dalam kekufuran hanyut di dalam kekufuran disebabkan karena menolak kebenaran kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul mereka tolak kemudian tidak sedikit pun mereka merasa bersalah dalam menolak kebenaran maka Allah tetapkanlah siksaan ke atas mereka sekiranya mereka yang menolak kebenaran itu beriman dan bertakwa sekiranya berarti ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya bermakna ini adalah menerangkan sisi lain yang sebelumnya fakta sebenarnya dalam ayat sebelum ini adalah penduduk negeri itu disiksa dibinasakan oleh Allah seandainya penduduk yang dibinasakan itu beriman dan bertakwa niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan keberkahan dari langit dan bumi tetapi sayangnya yang diceritakan dalam ayat sebelum ini mereka tidak beriman tidak bertakwa pelajaran apa yang kita dapatkan dari ayat ini pelajaran yang kita dapatkan dari ayat ini adalah andaikan penduduk satu senegeri itu tapi ini bukan yang disebutkan dalam ayat sebelum ini andaikan penduduk negeri ini sekarang kita berada di negeri ini andaikan penduduk negeri ini beriman dan bertakwa tidak mengikuti jejak langkah penduduk-penduduk negeri lain penduduk negeri-negeri yang dibinasakan oleh Allah apabila penduduk negeri ini tidak mengikuti jejak langkah penduduk negeri yang kafir kepada Allah niscaya penduduk negeri ini akan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi tinggal lagi mau atau tidak hey penduduk negeri ini tidak dipakaikan kepada yang dalam ayat sebelum ini tapi kita pakaikan kepada kita pada hari ini kita kan berada di negeri ini sekarang kita tak mau dibinasakan seperti penduduk negeri yang dibinasakan itu lalu seperti dalam ayat ini ayat ini berbentuk ayat janji dari Allah andaian tapi janji janji Allah kalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa sungguh kami akan limpahkan ke atas mereka keberkahan dari langit dan bumi apabila Allah berjanji maka Allah pasti akan tunai janji maka bagi orang yang sudah dibinasakan sudah ada berlalu kehidupan mereka yang dibinasakan itu sekarang yang masih hidup sekarang untuk mengambil pelajaran iaitu berimanlah bertakwalah maka sekarang ini kita himbau hey penduduk negeri berimanlah bertakwalah tak mau juga tak mau juga tunggulah nasib seperti nasib penduduk negeri yang dibinasakan sebelum ini dan kalaulah penduduk satu negeri itu beriman 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 kepada kebenaran kebenaran yang disampaikan oleh para nabi kebenaran yang disampaikan oleh para nabi nabi Nuh nabi Hud nabi Saleh nabi Lut nabi Shu'in kebenaran apa yang mereka sampaikan sebelum ini beribadah kepada Allah tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah artinya tauhidkanlah Allah perintah-perintah Allah yang diikuti larangan-larangan Allah yang dijauhi tak ada Tuhan yang lain kecuali Allah itu dia kebenaran yang disampaikan oleh setiap nabi maka pada hari ini hai penduduk negeri ini perintah Allah ikuti larangan Allah jauhi itu namanya beriman kepada Allah kalau mau beriman kepada Allah wat takau dan mau pula bertakwa apa pula mana bertakwa ini apa bedanya dengan beriman bertakwa itu maknanya memelihara diri dari murka Allah dengan menjalankan semua perintah Allah sebab kalau tidak menjalankan perintah Allah berdosa kalau berdosa akan disiksa bermakna kalau tidak menjalankan perintah Allah tidak memelihara diri dari siksa Allah maka bertakwa maknanya menjalankan perintah Allah mampaknya tentang kewajiban puasa selalu kita dengar kalau sudah dekat bulan puasa atau di bulan puasa penceramah-penceramah pun membaca ayat ya ayuhalladina amanu wahai orang-orang beriman diserulah orang-orang beriman kutiba alaikumusiam diwajibkan diwajibkan atas kamu berpuasa kamaku tiba ala ladina min kablikum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tatakun mudah-mudahan kamu bertakwa eh orang beriman kalau kamu jalankan perintah Allah berupa puasa kamu bermakna bertakwa bermakna kamu memelihara diri dari murka Allah kamu tak akan disiksa kamu akan mendapatkan kebaikan berkah akan kamu dapatkan tetapi apabila kamu tidak mau berpuasa wahai orang beriman bermakna kamu berdosa karena perintah Allah tidak kamu laksanakan kamu bermakna berdosa kalau berdosa maka siksa Allah lah yang kamu terima jadi setiap orang yang bertakwa itu beriman dan setiap orang beriman itu mesti buktikan keimanannya nah orang beriman yang membuktikan keimanannya itu disebut bertakwa kalau mengaku beriman saja tetapi tidak membuktikan keimanan itu tidak disebut sebagai orang yang bertakwa jadi setiap orang yang bertakwa itu beriman dan setiap orang yang beriman itu barulah disebut beriman dengan sebenarnya apabila membuktikan keimanannya itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan maka orang beriman yang melakukan perbuatan sebagai membuktikan keimanan disebut orang yang bertakwa tapi kalau mengaku beriman tapi tak terbukti keimanan maka tidak disebut beriman disebut beriman pun tidak apalagi disebut bertakwa maka disebut orang yang bertakwa itu lebih tinggi kedudukannya dari sekedar mengaku beriman karena boleh jadi orang yang mengaku beriman itu tak beriman sebenarnya karena orang menafik pun juga mengaku beriman di mulut mereka tapi di hati mereka tidak jadi ada dua di sini iaitu kalaulah penduduk satu kampung itu beriman satu beriman tak cukup beriman juga bertakwa beriman dan bertakwa apa janji Allah la fatahna alaihim sungguh kami akan berikan ke atas mereka akan kami limpahkan ke atas mereka tetapi kata limpahkan di sini menggunakan kata fatah la fatahna sungguh kami akan bukakan mengapa Allah menggunakan kata bukakan di sini karena kata bukak ini membawa makna akan keluarlah akan bercucuran akan turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala rahmat ni'mat maka pemberian Allah berupa rahmat nikmat yang banyak disebut melimpah maka diterjemahkanlah dengan sungguh kami akan melimpahkan ke atas mereka kalau melimpah itu kurang atau berlebih berlebih keperluan keperluan hidup satu bulan hanya tiga juta sahaja Allah beri lima juta kepada cukup cukup berlebih 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 keperluan hidup 3 juta tapi Allah hanya beri 2 juta cukup atau kurang kurang keperluan hidup 3 juta diberi 3 juta pas cukup cukup lebih tidak kurang tidak kalau berlimpah berlimpah maknanya lebih dari keperluan lebih dari keperluan dan tetap terus lebih lebih dari keperluan dan tetap terus lebih itu namanya berkah jadi berkah itu maknanya lebih dari keperluan dan tetap terus lebih tak pernah berkurang Allahu Akbar kadang-kadang pendapatan kita kan kadang-kadang berlebih kadang-kadang berkurang bulan ini lebih tapi bulan kemarin kurang, tapi yang berkah itu berlebih terus, tak pernah berkurang dan kelebihannya itu pula apabila keberkahan itu keberkahan yang besar, maka kelebihannya kelebihan yang banyak penggunaan kata berkah dalam Al-Quran umpamanya Allah menggunakan kata berkah ini untuk Lailatul Qadar Lailatul Qadar sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi malam yang diberkahi itu malam Lailatul Qadar Lailatul Qadar itu satu malam, tetapi karena malam itu malam yang diberkahi satu malam, tapi nilainya sama dengan seribu bulan, satu malam tapi nilainya seribu bulan seribu bulan itu berapa tahun itu lebih dari umur manusia satu malam saja beribadah di Lailatul Qadar sama seperti beribadah sepanjang hayat, bahkan lebih istimewan sekali Lailatul Qadri Khairum Min Al-Fishah Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan lebih baik, bukan sama ya lebih baik dari seribu bulan mengapa? sebab malam itu malam yang diberkahi ada lagi bumi yang diberkahi bumi Mekah itu bumi yang diberkahi sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan di muka bumi adalah Ka'bah yang berada di kota Mekah yang diberkahi itu diberkahi solat di sana sekali saja sekali saja solat sama dengan solat di tempat kita ini seratus ribu kali Allahu Akbar apa sebab? sebab di sana itu tempatnya berkah berlebih kelebihannya satu kali solat satu kali solat berapa menit? lima menit katakan sama dengan solat di sini lima ratus ribu menit berapa jam itu? berapa hari? Allah kalau kita pergi umrah umpamanya sepuluh hari saja di sana mungkin sama dengan kita beribadah di sini beribu-ribu tahun lamanya kalau kita mendapatkan keberkahan di sana bagaimana supaya dapat keberkahan di sana? beriman bertakwa tapi kalau tidur di hotel saja tak solat di sana tak menunjukkan keimanan tidak menunjukkan amal yang membawanya kepada ketakwaan maka tak dapatlah keberkahan kelebihan padahal negeri itu negeri yang diberkahi sama juga dengan Laila Tulqadar Laila Tulqadar itu ada setiap tahun setiap tahun ada Laila Tulqadar dikatakan pada malam-malam ganjil di sepuluh malam yang terakhir di bulan Ramadhan tapi tak beribadah di sepuluh malam yang terakhir maka tak dapat yang lebih baik dari seribu bulan karena untuk mendapatkan keberkahan beriman dan bertakwa jadi setiap hari kita ini berusaha untuk beriman dan bertakwa supaya dapat keberkahan kalau dapat keberkahan badan ini satu satu saja badan tapi kalau badan ini diberkahi harga satu ini sama dengan seribu kalau badan ini diberkahi anak itu dua saja anak tapi anak ini anak yang diberkahi oleh Allah anak dua ini sama dengan dua ribu anak Allahu Akbar karena anak ini diberkahi kalau anak tak diberkahi sepuluh anak tak ada nilai ini anak yang tak ada kelebihan di dalamnya apa lagi? harta harta yang diberkahi harta sedikit tapi dengan harta itu kita dah merasa cukup kita senang dengan harta itu ini harta yang diberkahi harta ini sedikit tapi banyak perbuatan baik dapat dilakukan dengan harta yang sedikit karena harta itu berkah apalagi harta itu banyak lebih banyak lagi perbuatan baik dapat dilakukan itu harta yang berkah harta yang tak berkah harta itu banyak Tapi tak ada amal baik yang dibuat dengan harta yang banyak Bahkan harta yang banyak itu yang membawanya kepada kemaksiatan Kemudian membawanya kepada keburukan Yang membuatnya menjadi sengsara Itu namanya harta yang tidak berkah Maka pesan orang tua-tua dahulu Biarlah harta sedikit Tetapi berkah Maka seorang isteri yang soleha Pesannya kepada suami Kalau suami pergi bekerja Bang cari yang berkah Cari yang halal Supaya kita dapat berkah Jangan cari yang banyak bang Ambil saja sebanyak-banyaknya Itu bukan keberkahan didapatkan Nanti berikutnya lagi Siksaan yang akan menanti Maka isteri soleha itu dia tidak melihat kepada Kepada bilangan banyaknya harta Tetapi melihat kepada nilai dari harta tersebut Kalau disebut berkah itu kaitannya dengan nilai Contoh mudah Ini penjelasan perlu panjang di sini Iaitu kita sama bangun rumah dengan orang sebelah Sama-sama beli perumnas Sama Kiri kanan tempatnya sama Bentuknya sama Kita insya Allah Dengan keimanan dan ketakwaan Yang selalu kita usahakan setiap hari Maka Allah turunkan keberkahan Sudah 60 tahun rumah kita masih tetap baik Bagus Tak ada masalah apa Dindingnya bagus Atapnya bagus Lantainya bagus Tak ada masalah apa Tapi yang disebelah ini Karena tak ada keimanan dan ketakwaan Retak-retaklah Bumbungnya terbanglah Lantainya pecahlah Banyak sekali lah-lahnya Karena siksaan demi siksaan Tak ada kelebihan Allah berikan Nah kita adalah disebabkan Karena amal ibadah kita Yang merupakan bukti keimanan kita Untuk membuktikan ketakwaan kita Memelihara diri dari murka Allah Dapatlah keberkahan Inilah yang dikejar Yang ingin dicapai Di dalam Di dalam hidup Maka orang yang beriman dan bertakwa Melihat kepada nilai Nilai Yang sifatnya abstrak Bukan kepada materi Yang dilihat dengan kasat Kasat mata Biarlah Biarlah sedikit Asalkan berkah Atau tambah lagi Biarlah banyak Tetapi semuanya Semuanya berkah Tapi tak perlulah banyak-banyak Kalau tidak berkah Karena banyak itu nanti Akan membinasakan Bagaimana nasib korun Korun punya harta banyak Tetapi Apakah membuat korun menjadi selamat? Tidak malah membuat korun menjadi Celaka Kerana dibenamkan Kerana dibenamkan Kedalam bumi ini Habis dengan harta-hartanya sekali Fakasafnabihi Maka kami belahkan bumi Kami benamkan dia Dan istananya sekali Dengan harta-hartanya Tidaklah dia termasuk Kedalam golongan orang-orang Yang ditolong Terbenamlah Dengan harta-hartanya Sekali Ada kelebihan yang tetap Pada harta korun? Tidak Nah kelebihan yang tetap itu Disebut dengan berkah Ada pula dalam bahasa Arab Kolam Kolam itu Kan kolam ada airnya Air kolam itu kan tetap Seperti itu Tak kering-kering Air tetap ada Kolam itu dalam bahasa Arab Namanya birkah Birkah Dekat-dekat dengan kata Barakah Berkah Mengapa kolam disebut kolam? Sebab air kolam itu Tak kering-kering Tetap saja seperti itu Tak pernah berkurang Maka Kebaikan yang tetap Pada diri kita Itu adalah keberkahan Kita tidak ingin Keberkahan itu terangkat Maka Berimanlah Dan bertakwalah Kepada Allah Ini pelajaran bagi orang Yang Yang mau Mengambil pelajaran Dan siapa yang Mau mengambil pelajaran Orang-orang yang Beriman kepada Petunjuk Petunjuk Yang semestinya Diikuti Adalah petunjuk Allah Yang terdapat Di dalam Al-Quran Karena Al-Quran Merupakan petunjuk Bagi Orang-orang yang Bertakwa Itulah dia Kitab suci Al-Quran Yang tidak ada Keraguan di dalamnya Petunjuk Bagi orang-orang Yang bertakwa Sungguh kami Akan Limpahkan ke atas Mereka Berkah-berkah Satu berkah Tidak Berkah-berkah Bentuk banyak Kalau disebut Berkah-berkah Pada badannya Berkah Pada ilmunya Berkah Pada harta Bendanya Berkah Pada Pada seluruh Yang berkaitan Dengan hidupnya Berkah Yang berkah itu Allah sebutkan Arahnya Minas sama Dari langit Apa berkah Yang turun dari langit Mungkin hujan Apa lagi Yang turun dari langit Mungkin berupa Perkenan doa Dari Allah Ketika ia minta Allah beri Itu keberkahan Ketika ia minta Allah beri Tentunya dia minta Adalah yang baik Allah berikan Yang baik Bahkan yang terbaik Yang Allah berikan Itu adalah Keberkahan Keberkahan Dari langit Wal'ar Dan dari bumi Dari bumi apa Dari bumi adalah Kediamannya itu Kediaman yang aman Di tempat lain Gempa bumi Puting beliung Di tempatnya Tenang Aman Ini adalah keberkahan Dari bumi Tanam-tanaman Tumbuh subur Dari bumi Binatang ternak Mengembang biar Dari bumi Dalam perut bumi itu Ada minyak Ada emas Ada tembaga Ada harta benda yang banyak Yang bermanfaat Dan yang berharga Ini adalah Keberkahan dari Dari bumi Kita tengok Bangsa Arab Kalau tengok dari buminya Buminya gersang Padang pasir Gunung-gunung batu Tak ada apa yang tumbuh Di situ Tapi karena penduduk Negerinya itu Beriman Bertakwa Dari kalangan Para nabi dan rasul Maka Allah sediakan Minyak bumi Dalam perut itu Sehingga mereka Menjadi kaya raya Andaikan mereka Beriman Dan bertakwa Kepada Allah Allah akan terus Berikan keberkahan itu Tapi Kalau mereka Lanjutan ayat Walakin Karena diri mereka sendiri Iaitu disebabkan Karena perbuatan Yang mereka kerjakan Berupa Pendustaan Terhadap Kebenaran Itu sebabnya Mengapa kita berdakwa Supaya Jangan melakukan Kemungkaran Jangan Ikuti Ajaran sesat Jangan Melakukan Kerusakan Di muka bumi Jangan Ikuti Kehanda Awan nafsu Mengapa kita An-nahyu Anil mungkar Melarang orang Dari melakukan Kemungkaran Supaya negeri kita Ini berkah Supaya kita Mendapatkan Kebaikan yang Tetap Sepanjang masa Yang kita haramkan Jadi untuk Kebaikan Kebaikan kita juga Tapi orang yang Masih lagi Tenggelam dalam Kekufuran dan Kesesatan Yang tidak Menggunakan Akal fikiran Yang masih lagi Dengan keangkuhan Dan kesombongan Dalam mengikuti Kehanda Awan nafsu Mereka Tak mau Menerima kebenaran Kaum-kaum Nabi terdahulu Malah mereka Memusuhi Para Nabi Bahkan mereka Mengolok-olok Para Nabi Bahkan sampai Ketahap akan Membunuh Para Nabi Maka mereka Pun dibinasakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah Allah menerangkan Tentang Tentang Anda yang Kalau manusia itu Beriman dan Bertakwa Akan mendapatkan Keberkahan Kemudian ada Ancaman Di ujung Ayat Maka Ayat berikutnya Pula Menerangkan Tentang Peringatan Yang tegas Dari Allah Iaitu Orang-orang Yang kafir Kepada Allah Yang menolak Kebenaran Jangan 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 pernah Merasa Aman Sebelum Maka Maka Mereka Mereka pun Mendapat Siksaan Maka Sepatutnya Penduduk negeri Yang kafir Kepada Allah Yang menolak Kebenaran Sepatutnya Tidak Merasa aman Dengan Kedatangan Siksa Allah Yang datang Secara Tiba-tiba Apalagi Ketika mereka Dalam keadaan Tidur Mereka Tak bersiap Sedia Maka Boleh jadi Mereka akan Terkejut Dengan Siksa Yang datang Secara Tiba-tiba Sebab Mereka Sedang Dalam keadaan Tidur Nah Seperti ini Diterangkan oleh Ayat Maka Apakah Penduduk negeri Itu merasa Aman Akan Kedatangan Siksa Kami Pada Waktu Malam Hari Sedangkan Mereka Dalam Keadaan Tidur Sepatutnya Mereka Tak Merasa Aman Sebab Siksa Allah Kapan-kapan Bila-bila Masa Akan Datang Ditetapkan Keatas Mereka Kemudian Disebutkan Malam Hari Karena Biasanya Pada Malam Hari Itu Manusia Lalai Ketika Manusia Lalai Siksaan Datang Mereka Tidak Bersiap Sedia Maka Siksaan Itu Terlalu Berat Bagi Mereka Karena Mereka Tidak Bersiap Sedia Kemudian Disebutkan Wahum Na Imon Sedangkan Mereka Dalam Keadaan Tidur Dalam Keadaan Tidur Siksaan Datang Mereka Tidak Mungkin Dapat Menghadapinya Perkataan Mereka Tidur Karena Tidur Itu Menerangkan Bahawasanya Manusia Dalam Keadaan Tidak Sadarkan Diri Betul Betul Tidak Tidak Menyadari Apa Yang Sedang Dan Akan Berlaku Maka Ketika Itu Apabila Siksaan Tiba Datang Maka Ia Adalah Amat Berat Untuk Dijalani Nah Ini Adalah Peringatan Dari Allah Karena Manusia Ada Kalanya Bangun Dan Ada Kalanya Tidur Ketika Bangun Mungkin Menanti Nanti Tapi Ketika Tidur Bagaimana Mau Menghadapi Siksaan Allah Kita Coba Lihat Sajalah Ketika Manusia Bangun Kemudian Berlaku Kebakaran Di rumah Dia Mungkin Bisa Menyelamatkan Diri Karena Dia Bangun Sadar Oh Ada Api Maka Saya Keluar Rumah Sadar Tapi Kalau Tidur Dia Tak Rupanya Api Sudah Mengelilinginya Maka Mati Terbakarlah Dia Dalam Keadaan Tidur Ini Menerangkan Bahawasanya Oh Berat Sekali Apabila Siksaan Allah Itu Datang Secara Tiba-tiba Kemudian Tidak Menyadari Kedatangannya Ayat Berikutnya Sama Dengan Ayat Sebelumnya Jumat Di Penghujungnya Ada Dijelaskan Maka Apakah Merasa Aman Penduduk Negeri Itu Dengan Kedataan Siksaan Kami Nah Di Ujung Ayat Duhan Pada Waktu Pagi Hari Tadi Malam Hari Sedangkan Mereka Dalam Kedatangan Tidur Sekarang Pula Duhan Pada Waktu Pagi Hari Sedangkan Mereka Dalam Kedatangan Bermain Biasanya Manusia Ketika Sedang Bermain Lalai Nah Ketika Sedang Bermain Lalai Ketika Itu Siksaan Datang Maka Akan Mengejutkan Mereka Dan Itu Adalah Siksaan Yang Berat Untuk Dijalami Nah Allah Ingin Menerangkan Adakah Siksaan Allah Itu Datang Dalam Kedatangan Kamu Lalai Dan Kamu Tidak Bersiap Sedia Bagaimana Nasibmu Ketika Itu Kamu Akan Celaka Celaka Sekali Maka Supaya Kamu Tidak Celaka Maka Jangan Sampai Lalai Untuk Tidak Lalai Mestidak Ada Rasa Takut Akan Kedatangan Siksa Secara Tiba-tiba Nah Pakut Itu Mestilah Dibuktikan Dengan Beriman Kepada Allah Maka Orang Yang Takut Biasanya Akan Menghalang Kehendak Hawa Nafsunya Dari Melakukan Keburukan Kejahatan Ada pun Orang Yang Takut Kepada Tempat Berdirinya Nanti Di hadapan Allah Tak Merasa Aman Tapi Takut Orang Yang Takut Akan Tempat Berdirinya Nanti Di hadapan Allah Karena Semua Kita Akan Mati Dan Bertemu Dengan Allah Semua Akan Dihadapkan Di hadapan Allah Untuk Mempertanggungjawabkan Apa Yang Telah Kita Lakukan Di dunia Ini Barang Siapa Yang Takut Akan Tempat Berdirinya Nanti Di hadapan Allah Maka Dia Akan Nahan Nafsa Anil Hawa Dia Akan Halang Kehendak Hawa Nafsunya Dari Melakukan Keburukan Seperti Mendustakan Kebenaran Kalau Seperti Itu Keadaan Fa Innal Jannatahiyal Ma'wah Maka Orang Tersebut Akan Diberikan Surga Sebagai Tempat Kediamannya Jadi Mesti Ada rasa Takut Kalau Suami Tak Ada rasa Takut Entah Apa-apa Yang Dia Buat Di Luar Sana Kalau Istri Tak Ada rasa Takut Takkan Mungkin Dia Menjalankan Amanah Dalam Rumah Tangga Kalau Orang Tua Tak Punya Rasa Takut Dia Akan Abaikan Anak 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 Kalau Tak Punya Rasa Takut Tidak Akan Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya Pemimpin Kalau Tak Punya Rasa Takut Dia Akan Mengzalimi Rakyat Rakyat Kalau Tak Punya Rasa Takut Dia Tidak Akan Menjalankan Kewajiban Kepada Kepada Bangsa Dan Negara Jadi Rasa Takut Itu Adalah Perlu Dan Rasa Takut Yang Sejati Yang Akan Melahirkan Kebaikan Kebaikan Adalah Rasa Takut Kepada Allah Subhanahu Karena Rasa Takut Kepada Allah Tidak Perlu CCTV Tapi Kalau Rasa Takut Kepada Manusia Ada CCTV Takut Karena Ada Rekaman Kalau Tak Ada CCTV Wah Jadi Berani Melakukan Kejahatan Jadi Rasa Takut Yang Sejati Rasa Takut Karena Keimanan Kepada Allah Maka Selanjutnya Ayat Berikutnya Disambut Lagi Maka Apakah Mereka Itu Merasa Aman Dari Siksa Allah Yang Datang Secara Tiba Tiba Nah Siksa Allah Yang Datang Secara Tiba Tiba Dalam Ayat Ini Disebut Dengan Makra Makralah Sebenarnya Makra Ini adalah Rencana Jahat Mengapa Rencana Disebut Rencana Jahat Sebab Dia Dilakukan Dengan Cara Sembunyi Sembunyi Karena Tak Mungkin Rencana Jahat Itu Diberitahukan Dinyatakan Dengan Terang Tidak Rencana Jahat Itu biasanya Disusun Malam Hari Hanya Berapa Orang Tertentu Dan Sangat Rahasia Sekali Very 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 Confidential Sangat Rahasia Sekali Secret Tak Ada Orang Yang Tahu Itu Maknanya Rencana Yang Jahat Makar Maka Makar Itu Disebut Rencana Jahat Karena Dia Tersembunyi Yang Merencanakan Jahat Itu Menyembunyikannya Kalau tidak Nanti Gagal Rencana Jahat Itu Maka Allah Menyebut Siksaannya Itu Dengan Makar Juga Yaitu Yang Tersembunyi Dari Manusia Yang Akan Disiksa Itu Tak Tak Tahu Manusia Itu Kapan Akan Datang Siksa Allah Itu Entah Malam Entah Siang Entah Ketika Mereka Sedang Bekerja Atau Sedang Bermain Maka Allah Menyebut Siksa Yang Datang Secara Tiba Tiba Itu Dengan Makra Yang Tersembunyi Siksa Yang Tersembunyi Dari Pengetahuan Manusia Maka Apakah Mereka Itu Aman Dengan Siksa Allah Yang Datang Secara Tiba Tiba Yang Tersembunyi Dari Pengetahuan Mereka Maka Tidak Ada Yang Merasa Aman Dari Siksa Allah Yang Datang Secara Tiba Tiba Itu Illa Kaum Khasirun Kecuali Kaum Yang Merugi Yang Akan Merugikan Diri Sendiri Yang Merugikan Diri Sendiri Itu Yang Tidak Ada Rasa Takut Dia Merasa Aman Aman Saja Kalau Merasa Aman Aman Maka Dia Akan Tak Tak Ada Apa Saya Tak Solat Tak Puasa Saya Melakukan Kejahatan Itu Dan Ini Badan Saya Sehat Sehat Saja Keluarga Saya Baik Baik Saja Harta Saya Bertambah Banyak Tak Ada Masalah Apa Tak Ada Masalah Apa Itulah Yang Masalah Apa Sebab Dia Merasa Aman Terhadap Siksa Allah Yang Datang Saya Tiba Sampai Waktunya Nanti Ia Akan Mendapatkan Siksaan Yang Akan Membuat Dia Menjadi Binasa Kebinasaan Hidup Dia Masih Hidup Tapi Hidupnya Sudah Binasa Habis Sudah Binasa Harga Dirinya Jatuh Marwah Tak Ada Lagi Kehormatan Habis Orang Semua Akan Membenci Menghina Mengkejinya Kehidupannya Habis Meskipun Dia Masih Hidup Ada Pula Yang Memang Betul Dibinasakan Oleh Allah Seperti Pada Masa Dahulu Mati Bergelimpangan Di pagi Hari Ini adalah Pelajaran Yang Sangat Berharga Tentang Sunatullah Yang Ada Di Alam Semesta Ini Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Manusia Apabila Manusia Berbuat Baik Beriman Bertakwa Berkah Untuk Mereka Andaikan Tak Beriman Bertakwa Kekufuran Yang Dilakukan Dengan Kemaksiatan Dan Kerusakan Yang Dilakukan Maka Untuk Mereka Adalah Siksaan Allah Dapat Pelajaran Dari Ayat-Ayat Yang Kita Pelajari Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Wastaghfiruka Wa Atubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh атель Dari Adalah boat Dari Terima kasih.